Intro Cabut dari PSG, Mauro Icardi gabung Juventus Spekulasi baru merebak mengenai mesin depan Mauro Icardi Striker asal Argentina itu dilaporkan ingin cabut dari PSG di tahun 2022 nanti Icardi sebenarnya belum lama bergabung dengan PSG Ia dipinjam dari Inter Milan pada tahun 2019 sebelum dipermainkan PSG di tahun 2020 kemarin Kari Icardi di PSG memang tak berjalan mulus Ia kerap mengalami cedera sehingga performanya kurang maksimal di skuteles Parisien Futmerkato mengklaim bahwa Icardi ingin cabut dari PSG Ia ingin meninggalkan PSG di tahun 2022 Ada satu alasan khusus mengapa Icardi ingin cabut dari PSG Alasan itu adalah jam bermain Musim ini jam bermain Icardi di PSG mulai berkurang Semenjak kedatangan Lionel Messi yang mulai sering duduk di bangku cadangan Ex Inter Milan itu merasa situasi ini tidak bagus untuk karingnya Sehingga ia ingin cabut di tahun 2022 nanti Menurut laporan tersebut Icardi kini membidik ke pulangan ke Italia Ia dilaporkan akan menuju ke Turin untuk bergabung dengan Juventus Juventus dilaporkan tangan Intes mendekati Icardi Dikarenakan mereka butuh striker teruji Yang bisa menggantikan peran Cristiano Ronaldo di tim mereka Icardi dilaporkan tertarik dengan kas membeli Juventus Sehingga ia sedang mencari cara agar bisa bergabung dan ke Turin itu di tahun 2022 nanti Juventus sudah siap keluar uang yang tak sedikit untuk mendapatkan jasa Icardi Dikarenakan saat striker masih terikat kontrak di PSG hingga tahun 2024 mendatang PSG dilaporkan meminta bayaran sekitar 40 juta euro Untuk jasa Icardi di musim dingin nanti Bagaimana pendapat kalian? Juri Start Juventus bakal bayaran bintang Bunda Sika ini Januari 2022 Klub seri A Juventus mulai bergerak untuk mengamalkan jasa Denis Zakaria Juventus dilaporkan akam Juri Start Dengan bertengah sang gelandang di Januari 2022 nanti Tiga tahun terakhir nama Zakaria tengah naik daun di Bundesliga Ia menunjukkan performa yang ciamik di lini tengah berusia monceng labat Pemain yang berusia 24 tahun itu Akan besar sebagai free agent di musim panas 2022 nanti Alhasil banyak tim top yang tertarik mengamalkan jasa sang gelandang Di lansi yaitu top sport Juventus adalah salah satu tim yang tertarik mendapatkan jasa sang pemain timah Swiss itu Sehingga Tua memutuskan untuk mencuri Start untuk transfer ini Menurut laporan tersebut Juventus tak akan mencoba mengetahui Zakaria di musim panas 2022 nanti Melainkan Juventus bakal memboyongnya di Januari 2022 nanti Juventus tahu bahwa Zakaria punya banyak peminat Sehingga khasnya untuk mendapatkan jasa sang gelandang lebih kecil di musim panas nanti Itulah mengapa mereka mencoba mengetahkannya di Januari 2022 nanti Dimana Moncalakbat bakal lebih suka melapas kesan pemain di bulan Januari Ketimbang sebagai free agent Laporan itu mengklaim bahwa Juventus punya alasan mengapa mereka mengecil Zakaria di bulan Januari Dikarenakan mereka bisa mendapatkan diskon untuk harga sang pemain Di musim panas kemarin, Zakaria dibanderut dengan harga yang cukup mahal Yang dibanderut di kisaran 30 juta euro Namun di hand kontraknya yang sudah hampir habis Mereka optimis bisa mendapatkan diskon yang lebih besar Sehingga keuangan mereka sanggup untuk mendatangkan sang pemain Juventus memang memiliki banyak pesaing untuk Zakaria Di Jerman, Bursa Dortmund dilaporkan tangan ambil ancang-ancang untuk mengamankan jasanya Sementara di Italia pun, ada kepi yang tertarik bagi Zakaria Mereka adalah AS Roma yang sangat ingin membawa sang gelandang di musim panas nanti Artur Melo putuskan ganti agen Mau tinggalkan Juventus? Kabar ini diimumkan oleh Pastelo di media sosialnya Bahwa sang pemain yang berusia 25 tahun itu Kini sudah menjadi salah satu kliennya Saya sangat bahagia untuk mengumumkan Bahwa Artur Melo dan keluarga yang telah bergabung dengan PNP Sport Management Demikian pernyataan resmi dari sang agen di Instagram Federico Pastorello merupakan salah satu agen terbaik di dunia sepak bola Eropa pada saat ini Biasanya, seorang pemain berganti agen dikarenakan mencari cara untuk meninggalkan klub Namun sejauh ini, belum ada pertanda konkret bahwa Artur bakal meninggalkan Juventus Sang gelandang baru pulih citeranya dan baru bermain 6 kali untuk Bianco Neri di sepanjang musim ini Pada musim lalu, dia telah menciptakan 38 penampilan untuk Juventus dengan menciptakan sebuah gol Juve memang disebut-sebut bakal mencoba melakukan perubahan di lidi tengahnya pada bulan Januari Dengan nama-nama seperti Aurelien, Denizakarian, dan Alex Wiesel telah digaitkan Namun nama-nama pemain yang dikaitkan untuk dijual tak termasuk Artur Melainkan Andrian Robiot, Aaron Ramsey, atau Weston McKennie Di Incar Newcastle United, Juventus bakal lepas Andrian Robiot Klub Premier Newcastle nampaknya bisa mengamakan jasa Andrian Robiot di bulan Januari 2022 nanti Juventus selaku pemilik sanggelan yang siap untuk menjual pemain timah surprise itu di busa transfer musim dingin nanti Seperti yang sudah diketahui, Newcastle saat ini menjadi keptacir baru Premier League Mereka baru saja diakuisisi oleh konsorsium Arab Saudi Sehingga mereka punya dana melimpah untuk belanja Newcastle memang dilaporkan ingin belanja beberapa pemain baru di Januari nanti Dikarenakan mereka butuh tambahan tenaga untuk lolos jadi zona degradasi Salah satu pemain yang dilaporkan jadi Incar Newcastle adalah Andrian Robiot Kalkio Mercato mengklaim bahwa Juventus mempersilahkan Newcastle untuk membayang gelandang mereka itu Menurut laporan tersebut, Newcastle bisa mengamakan jasa Robiot Karena masih melawan Allegri tidak puas dengan performa sanggelandang Di musim ini, Allegri memberikan banyak kesempatan bagi Robiot untuk bermain Namun sanggelandang keselitan untuk memberikan penampilannya memuaskan Allegri Itulah mengapa Allegri menilai tak masalah jika Robiot pindah ke Newcastle Dikarenakan ia menilai, Robiot masih bisa digantikan oleh para gelandang Juventus lainnya Laporan yang sama juga menyebutkan bahwa Juventus yang butuh dana tambahan Sehingga mereka akan menjual Robiot Juventus dilaporkan butuh dana cukup besar untuk belanja Dikarenakan Allegri menilai, seke Juventus saat ini tak bisa bersaing untuk menjadi juara Itulah mengapa Robiot akan ditumbalkan manajemen Juventus ke Newcastle Agar mereka bisa mendapatkan dana belanja yang extra Juventus sendiri dilaporkan membantu Robiot cukup mahal Mereka menginginkan sekitar 30 juta euro untuk jasa sanggelandang Newcastle dilaporkan tak keberatan dengan harga tersebut Sehingga mereka tertarik untuk menembusnya Terima kasih sudah menonton! Sub indo by broth3rmax